Sejak awal terbentuknya NATO, 73 tahun yang lalu, baru saat inilah NATO tertantang untuk mengambil sikap yang paling serius oleh seorang bernama Vladimir Putin yang membuat NATO CS pusing 700 keliling. Vladimir Putin sebagai orang pertama yang berani menantang para elit global yang menata tetanan dunia ini, di mana tetanan barat sudah menjadi kebenaran dunia menurut mereka dan mereka boleh mengacak-acak negara mana saja dengan alasan-alasan dan pembenaran-pembenaran versi mereka sendiri. NATO atau barat yang berkasa ini kini bertemu dengan musuh alaminya, yaitu Rusia, di mana Rusia satu-satunya negara pada saat ini yang berani menantang para penguasa dunia atau kita sebut sebagai elit global. Tidak cuma sekali dua kali kedua raksasa ini berhadapan, seperti di Suriah, di mana barat akhirnya gagal menggulingkan basal asad, serta Rusia berani secara terang-terangan menuduh barat melakukan kejahatan perang di timur tengah, termasuk di Palestina. Inilah mengapa Vladimir Putin wajib dihilangkan oleh barat. Kita harus objektif di sini, bahwa penyebat konflik Rusia-Ukraina berasal dari barat sendiri yang mulai merayu-rayu Ukraina yang jelas-jelas sebagai daerah netral untuk bergabung dengan ormas NATO. Ukraina adalah pembatas yang jelas dari negeri Kremlin ini dengan rudal-rudal Atlantik Utara. Di sini terlihat bahwa yang sebenarnya keras kepala adalah Zelensky yang wujud dari banking barat yang akhirnya membuat Ukraina diinvasi Rusia. Sahabat bagi-bagi, seperti yang disampaikan oleh Vladimir Putin, apakah Amerika terima bila Rusia memarkirkan rudal-rudalnya di Meksiko atau Kanada? Dan Putin adalah satu-satunya negara atau kepala negara yang berani bicara dan kritik keras terhadap barat di mana yang lainnya sudah membisu atas semua tingkah arogan mereka. Ketidakmasuk akalan Zelensky ini sudah menjadikan tanda tanya yang jelas apa yang diinginkan Presiden Ukraina tersebut. Yang sebenarnya, Ukraina akan tetap baik-baik saja walau tanpa bergabung dengan Ormasnato. Dan sekarang, apa yang akhirnya Ukraina dapatkan? Justru ini adalah keputusan provokatif yang membuat sang beruang merah keluar dari kandangnya. Akibat kekonyolan Presiden Ukraina, bisa kita lihat dengan jelas, rumah-rumah hancur dan 10 juta jiwa mengungsi walau ini adalah ulah invansi Rusia. Tetapi, Zelensky sebenarnya bisa mengambil keputusan bijak agar tidak bertumpurkan dengan negara Rusia tersebut. Padahal, sebelum terjadi invasi, Rusia sudah berkali-kali mengingatkan Ukraina akan mengambil tindakan yang tegas untuk keamanan negaranya bila Ukraina kekeh ingin bergabung dengan Ormasnato. Dan Ormasnato pun tidak akan menyangka bahwa gertakan Rusia tersebut akan diaplikasikan dengan segera. Sahabat bagi-bagi, dengan melihat Rusia yang ternyata tidak diam saja dan berani menghadang NATO, saat itu juga Putin sudah dianggap tokoh yang harus disingkirkan. Mulai dari persiapan kudeta, tetapi gagal, hingga rencana-rencana pembunuhan Presiden Beruang Merah tersebut. Sosok Vladimir Putin pada saat ini juga mempengaruhi dunia. Di mana Eropa, misalnya, banyak warga yang sudah mengeluhkan akan efek pertempuran ini akibat dari langkahnya sumber energi seperti gas dan minyak dan ketokohan Putin yang dianggap keren dan berwibawa yang membuat sebagian masyarakat dunia mulai mengolok-olok barat. Ini tentunya merisaukan sang raja, di mana efek dari opini akan memberikan semua tindakan salah benar menjadi standar ganda. Tidak hanya sampai di situ saja, Ormasnato dengan kekuatan terbaik mereka saat ini memang sudah tidak perlu rival lagi di dunia ini. Maka Rusia wajib dihapuskan sebagai satu-satunya pengganggu dan Ukraina lah sebagai pemicu. Babak ini akan selesai bila Ukraina menyerah. Tetapi tidak, tensi keduanya justru meningkat karena sebenarnya konflik Ukraina ini ditujukan untuk memancing Rusia dan Rusia pun menantang sang raja dengan lebih sengit lagi paska Rusia melepaskan rudal hipersonik Kinzal berbahaya mereka. Paman Putin pun bukan hanya dianggap kuat dari segi ekonomi dan militer. Tetapi dari segi menghimpun sekutunya juga merisaukan barat. Mulai dari China, Korea Utara, Iran, dan sebagainya. Di mana efek dari embargo barat jadi tidak begitu menakutkan paska negara-negara yang di embargo Amerika Serikat dan sekutunya ternyata tidak membuat negara itu melemah, malah makin agresif di mata dunia. Ini tentu pelecehan bagi Amerika Serikat dan Barat. Bila New Era Putin ini berlangsung, maka akan banyak negara-negara yang diberi sanksi, bukannya tunduk dan patuh, malah membuat negara tersebut makin kuat dan membenci Amerika Serikat seperti Korea Utara, China, dan Iran. Dan ditakutkan lagi, akan banyak negara-negara baru yang tidak peduli lagi dengan hegemoni Amerika Serikat tersebut. Bisa kita lihat sekarang, negara yang patuh ke Amerika Serikat, yaitu Uni Emirat Arab yang makin hari makin ngelunjak menantang Barat. Dan India yang sudah mulai petantang bertenteng. Disinilah akan dianggap setutup Putin sebagai era baru yang harus digagalkan konsepnya oleh Barat. yang terima kasih. Terima kasih.